Halo semua, balik lagi di channel Infigrate Project. Pada video kali ini, gue mau kasih tau info-info tentang Origairo Shin, yang merupakan lanjutan dari light novel Origairo Vol. 14, atau bisa dibilang sebagai lanjutan dari anime Origairo Season 3, dimana pada video kali ini, gue bakal ngejelasin apa itu Origairo Shin. Tanpa bahasa basi lagi, kita langsung aja masuk ke bahasannya. Origairo Shin, arti Shin ke dalam bahasa Inggrisnya adalah New, yang berarti baru, dimana Origairo Shin ini akan menjadi lanjutan canon, atau lanjutan langsung untuk cerita utama Origairo, yang ditulis Watari-Wataru selaku autor oleh novel Origairo. Origairo Shin akan berisi 6 volume novel cerita pendek, yang akan dibundle atau dirilis sebagai bonus dari penjualan kaset Blu-ray, atau DVD dari Origairo Season 3. Kapan perilisan Origairo Shin? Karena Origairo Shin merupakan bonus dari kaset Blu-ray Season 3, maka perilisannya pun mengikuti tanggal tersebut, dimana berikut adalah jadwal rilis penjualan Blu-ray atau DVD Origairo Season 3, yang terbagi dalam 6 volume. Volume 1 Volume ini akan dirilis pada 25 September 2020. Volume 2 Volume ini akan dirilis pada 28 Oktober 2020. Volume 3 Akan dirilis pada 27 November 2020. Volume 4 Akan dirilis pada 30 Desember 2020. Volume 5 Akan dirilis pada 29 Januari 2021. Dan terakhir, volume 6 Untuk volume terakhir, waktu rilisnya masih belum diketahui. Namun, dilihat dari jadwal setiap volume pada volume-volume sebelumnya, kemungkinan akan dirilis pada akhir Februari 2021. Lalu, yang sering jadi pertanyaan, apakah Origairo Shin ini akan menjadi Season 4? Atau OVA? Ini menjadi hal yang paling sering dipertanyakan oleh kalian. Perlu diketahui, Origairo Season 3 merupakan Season terakhir dari anime Origairo. Yang mana, hal itu telah diketahui dari judulnya, yaitu Origairo Klimax atau Final. Sehingga, tidak akan ada lagi Season 4 dari seri ini. Lalu, bagaimana dengan OVA-nya? Hingga hari ini, belum ada info mengenai hal itu. Apakah akan ada OVA-nya untuk ke depannya? Kemungkinan besar, tidak. Apakah jumlahnya sama dengan novel Origairo biasa? Tidak. Karena Origairo Shin merupakan novel cerita pendek, dan setiap filmnya akan berisi sekitar seratusan halaman. Hal ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah halaman pada like novel Origairo yang biasanya. Apa sih yang akan diceritakan dalam Origairo Shin? Sebelum gue menjelaskan tentang itu, mari kita lihat sinopsis dari Origairo Shin. Berikut adalah sinopsisnya. selamat menikmati. Sesuai dengan sinopsisnya, Oregon Rusin akan menceritakan tentang kehidupan para karakter pada tahun ketiga di SMA Sobu. Dimana, dalam Oregon Rusin ini akan diceritakan tentang event-event yang masih tidak jelas di cerita utamanya. Untuk event-event apa yang akan dijelaskan masih belum jelas, apakah itu tentang perasaan karakter ataukah hal lainnya. Sedikit opini atau perkiraan dari gue mengenai Oregon Rusin ini pada film pertama. Jika kita lihat dari covernya, terlihat Yukino yang mengenakan gaun beserta riasan yang membuatnya sangat menawan. Sepertinya, ini akan menjadi cerita kelanjutan mengenai hachiman yang di akhir cerita utamanya diundang oleh Yukino untuk makan malam bersama ibunya. Ya, tentu saja ini akan menjadi hal yang sangat menarik. Mengingat hachiman akan makan malam bersama ibu dari kekasihnya. Dan bisa dibilang, itu juga menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu oleh penikmat cerita Oregon Rusin. Lalu, apakah gue akan membuat pembahasan tentang Oregon Rusin? Gue sendiri juga menunggu-nunggu Oregon Rusin. Dan gue juga berencana untuk membahas Oregon Rusin. Dimana, kalau gue ada dapat akses untuk membacanya, gue bakal bikin ringkasan dan bahasannya. Kalian bisa cek Instagram gue untuk mendapat update perkembangan tentang ini. Jadi, kalau gue dapat akses untuk membacanya dan membuat ringkasan dan bahasannya, pasti akan gue update disini. Jadi, silahkan ditunggu video selanjutnya terkait Oregon Rusin. Mungkin segitu saja info-info yang bisa gue berikan di video kali ini. Semoga, info-info ini dapat bermanfaat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin ajukan. Lalu, kalian juga bisa selalu cek ig.orgairu.id untuk info-info terbaru tentang Oregon Rusin lainnya. Jika masih ada pertanyaan tentang Oregon Rusin, kalian bisa tanya melalui ig.orgairu.id Selain itu, jangan lupa untuk mendukung gue dengan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk memberikan like jika kalian suka atau merasa video ini bermanfaat bagi kalian. Kalian juga bisa memberikan dukungan buat gue dalam bentuk donasi atau traktir. Segitu saja dalam video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Terima kasih.